Pemerintah hari ini mulai membagikan bantuan langsung sementara masyarakat yang dijanjikan sebagai kompensasi dari pengurangan subsidi BBM. Menko Kesra Agung Laksono ikut mengawasi pemberian BLSM pada hari pertama ini. Pemberian bantuan langsung sementara masyarakat pada hari ini salah satunya dilakukan di kantor pos Jatinegara. Kantor pos Jatinegara membagikan BLSM untuk 9 kelurahan di Jatinegara. Sebelumnya Pian Flora telah mendata jumlah warga miskin dan memberikan Kartu Perlindungan Sosial atau KPS. Pada saat pengambilan, warga diminta membawa KPS, KTP, dan Kartu Keluarga untuk proses verifikasi. Meski sejumlah warga masih mengkritisi kenaikan harga BBM, namun mereka juga merasa cukup terbantu dengan pemberian BLSM ini. BBM sih naik, tetapi jangan terlalu ini banget gitu. Kayaknya kan buat rakyat kecil juga kan kesian juga ya kan gitu. Tapi kita menerima bantuan kayak gini ya syukur ya Alhamdulillah gitu biar bisa bantu-bantu rakyat kecil deh. Dalam pembagian BLSM di hari pertama ini, Menko Kesra Agung Laksono ikut melakukan perincauan. Cacanya hari ini, beliau-beliau disebut karena sesuatu hal sakit dan sebagainya dan tidak bisa digantikan, bisa dunda besok, Senin, sampai tanggal 2 Desember. Ini maksudnya supaya jangan ras, karena 15,5 juta orang tentu bukan jumlah sedikit di seluruh Indonesia, jadi dibuat agak longgar. Mereka menerima dua kali, dua termin untuk BLSM ini. Untuk hari ini, ada 374 kepala keluarga yang mengambil BLSM di kantor posjati negara tersebut. Nantinya warga miskin juga akan mendapatkan jatah beras miskin dan dana bantuan sekolah. Dari Jakarta, Maya Rahma, Bagus Dara, TV One Kabupaten. Terima kasih telah menonton!